Intro Intro Everybody shake it, baby Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen temen Jumpa lagi dengan saya tetap di channelnya RxM Oke temen temen di video kali ini aku tidak mau buat video masak Tapi di video kali ini aku mau unboxing Itu kemarin aku tuh pesen makanan dari luar ya Karena makanan ini sudah lama banget aku pengen nyobain Terus kebetulan kemarin itu aku melihat di sosial media itu ada temen Di Taiwan juga yang jualan makannya aku order Makanannya sudah lama banget aku pengen cicipi yaitu makanan timur tengah Dik Ya meskik Mas Asians Hai E Dik Ayo temen temen kita unboxing bareng bareng ya dan kita coba rasanya nasi Brian itu seperti apa sih Malum karena saya Tidak pernah Kerja di Timur Tengah Jadinya saya tidak tahu Cuma melihat di video-video saja Makanan Timur Tengah Jadinya saya itu Kalau melihat masakan Timur Tengah itu Ngiler teman-teman Jadinya ingin Cobain Alhamdulillah aku nemuin Kemarin di social media Ada teman yang jualan Langsung aku order Ayo teman-teman kita unboxing Langsung saja kita gunting Dari sini teman-teman Seperti ini teman-teman Seperti ini carang emasnya teman-teman Ini aku pesen dua korsi Karena yang satu korsinya lagi Ada teman aku yang Tetanggaku belakang ini Ini juga ikut pesen ya Supaya Irit ongkir Jadi kita pesen bareng Oke teman-teman Beginilah cara Kemasnya Ini nasinya Oh ini masih perlu Guntin lagi teman-teman Oke Ini ada Sayurnya ya Ada sayurnya Tau nanti rasanya Seperti apa Ini ada wortel Ada timun kecilnya Terus ini ada sausnya Nasinya Kita buka nasinya Seperti apa Seperti ini Seperti ini Nasi Nasi briyani Seperti ini Ini ada Ayamnya Ayamnya pupus Sama itu Tepong Ya Basa Basa ceweknya Tepong Aku tuh paling Ini Paling penasaran itu Sama nasinya Teman-teman Nasinya itu Kok bisa Panjang-panjang Seperti nasi Palsu gitu Beras palsu gitu Aku penasaran banget Oke teman-teman Karena ini dingin Karena pengirimannya Lewat Kulkas ya Jadi ini aku Mau panasin dulu Oke teman-teman Aku panasin dulu ya Ini nasinya Nanti kita mukbang Barang-barang rasanya Oke teman-teman Ini sudah selesai Aku mau Masihnya Ini nasinya Sudah panas ya Seperti ini Nasi Biryani Biryani Langsung saja Kita mukbang Rasanya Teman-teman ya Ini Baru pertama kali Aku makan Nasi Biryani Tau rasanya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Enak Seperti nasi Nasi kuning Pasanya Tapi ini Masih Bungu Enggak tahu Bungunya apa Nasinya Nasi kuning Ada bumbu yang lain Rasanya Ini tadi Wortel sama Dimun Mungkin ini Sebagai Caranya ya Isinya tadi Ada timun Wortel Gobis Terus Paprika Ya Terus Ini Saosnya Aku Enggak tahu Mau Dituangkan Dimana Ini Di atas Ayamnya Atau Di atas Nasinya Aku Enggak tahu Ini Saos Mungkin Saos Sambal Kita Rasakan Dulu Saosnya Seperti Apa Ya Saos Sambal Ini Dituangkan Dimana Apakah Di Ayam Gini Aku Jujur Belum Beramakan Jadi Enggak Tahu Aku Tuangkan Di atas Ayamnya Saja Enggak Tahu Ini Benar Atau Salah Kita Cicipi Ayam Ayam Goreng Caram Masih Tadi Aku Pakai Olah Nasinya Aku Kukus Terus Ayam Aku Panggang Disini Ada Irisan Tentang Tari Tari bus Ya Saja T Manis Masa kurma Gumbi dengan kurma Masanya manis Enak Aku bilang enak saja teman-teman Karena aku Karena ini baru pertama kali makan Jadinya aku tidak bisa Membuat perbandingan Karena aku belum pernah makan Yang lainnya Buatan nasi biryani lainnya Jadinya ini pertama kali Jadi aku rasa enak Jadi aku tidak bisa membuat perbandingan Ya Nasi biryani Itu yang bikin aku penasaran Itu adalah bentuk nasinya Nasinya itu panjang-panjang Kalau di Indonesia kan Nasinya pendek-pendek Agak Ya lonjong seperti ini Tapi agak pendek Aku pikir ini Sebelum aku makan Itu belum aku tahu ya Aku pikir nasi kok Panjang-panjang Itu apa Beras palsu itu Tapi Kalau temanku yang pernah bekerja di Timur Tengah Dia ngomongnya Ya memang Begitu berasnya ada Beras panjang-panjang Maklumnya teman-teman Saya kan gak pernah bekerja di Timur Tengah Jadi saya Tidak tahu Makanan sana Tapi saya itu Kalau melihat video Makanan Timur Tengah itu Miller Saya pun juga Pengen mencicipi Haru kesampaian hari ini Haru kesampaian Terkabul Dan masih Wiliani Akhirnya kesampaian juga Nasinya dicampur dengan Pentang Hanya pentang Sama wortel Wortelnya diiri Nasinya Kentaunnya diiris Dadu Tapi agak Sedikit besar Ini disulitkan Cabai Cabai utuh Mungkin bagi Sausnya yang kurang kuasa Dikasih cabai utuh Di sini Nikmat ternyata Terus aku yang dulu Terus aku yang dulu itu Bikin penasaran untuk Selain nasinya panjang Dia nasaknya itu Nasaknya itu Enggak Bisa Apa Satu-satu Enggak menggumpal Enggak betul Nasinya Enggak lengket Gitu Kayak pasir Makanya orang timur tengah Itu kalau makan Pakai tangan Tapi Modelnya Segini Temen-temen Karena nasinya Terlalu kayak pasir Gitu Kalau Apa Soal makan Pakai tangan Seperti orang Indonesia Mungkin Enggak bisa Jadi makannya Due Harganya Ini tadi Ya Cukupan Temen-temen Enggak Gak mahal Enggak Murah Yang mahal Itu Ongkir Yang malahan Mengenangku Kesannya Itu Berdua Sama temen Supaya Menurut Ongkir Kalau Temenku Dulu Pernah Bekerja Di Timur Tengah Mungkin Dia Yang Bisa Menilai Ini Enak Atau Enggak Tapi Kalau Saya Saya Nilai Enak Karena Saya Baru Pertama Kali Makan Ini Jadi Saya Enggak Bisa Membuat Perbandingan Yang Penting Menurut Saya Apa Yang Ada Di Haripan Saya Ini Enak Mungkin Di Timur Tengah Enak Lagi Lagi Dengan Masak Dengan Satu Kambing Itu Ya Mungkin Kalau Di Timur Tengah Asli Sampai Pahal Kambing Ya Atau Pahal Sapi Atau Lidah 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 Itu Sepertinya Lidah Petualang Teman-teman Ya Jadi Kalau Di Youtube Itu Melihat Masakan Kuliner Negara lain Itu Kayaknya Penasaran Banget Apanya Bisa Nikmati Makanan Seperti Itu Dalam Berhati Gitu Kalau Melihat Video Makanan Negara Lain Kalau Di Tawan Sini Aku Makanan Jepang Sudah Dikit Sudah Bisa Merasakan Kuliner Jepang Korea Juga Sudah Thailand Sudah Sudah Pernah Makan Kuliner Thailand Thailand Karena Disini Juga Ada Restoran Thailand Yang Belum Pernah Makan Itu Ini Nasi Biryani Timur Tengah Ini Tengah 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 Kayaknya kalau ayamnya mungkin ini bumbunya biasa temen-temennya cuma di goreng mungkin bumbunya sama dengan ayam lain tengah bumbu dalam nasinya saja yang sedikit agak berbeda gue ini sedikit percet apa enggak ya temen-temennya sempur sakit kepedesan sekarang itu mau makan apa aja bisa mau makan makanan Korea tidak perlu harus ke Korea makan makanan Jepang tidak perlu harus ke Jepang Hai makan Timur Tengah tidak harus kita pergi ke Timur Tengah hmm nikmat mana yang kalian disetakkan sekarang semuanya canggih hai 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 ngorong-ngorong hai 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 makasih salas sambilnya kurang begitu pedas temen-temennya Apakah begitu ukuran pedasnya atau aslinya itu boleh dipedusi aku enggak tahu pedisi seperti sambil terasi sampai di sambil tomat makanya penjualnya diselipin cabai tapi aku mau makan kok agak sedikit takut hai 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 pintar orangnya buatnya yang nasinya bisa berbicara-bicara hai 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 nasinya itu kalau dibikin-bikin seperti piwun terus dipotong-potong wujud tumpah-tumpah enak seperti nasi lemak nasi kuning nasi lemak oke teman-teman aku mau lanjutin ya makannya sampai disini saja banyak nasi biryani nasinya enak bolehlah cukup untuk mengobati rasa penasaran hidup saya tentang makanan kuliner timur tengah ya teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa tetap bantu saya subscribe like and comment terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye